Intro Di Tugu Proklamasi ini, Sang Merah Putih pertama kali dikibarkan di Provinsi Riau kala itu serta pembacaan teks Kemerdekaan Republik Indonesia Tugu Proklamasi ini dibangun pada tanggal 26 Desember 1949 dan menjadi sejarah bagi masyarakat Tanjung Pinang Namun kini akibat oknum tak bertanggung jawab Arial Tugu Proklamasi banyak dihujani sampah sehingga membuat Tugu Proklamasi Riau tersebut menjadi kotor dan tampak tidak terawat Suryanto, petugas penyapu jalan mengatakan Tugu Proklamasi tersebut dibersihkan setiap 2 atau 3 minggu sekali oleh petugas taman dari Dinas Kebersihan Kota Tanjung Pinang Apakah setiap hari dia dibersihkan? Bisa dikatakan dia 3 minggu, kalau tidak 2 minggu munggu rumput panjang Tapi sampah-sampah ini banyak itu? Ya karena ini lingkungan banyak orang-orang transport atau orang jualan Orang-orang keluar dari pelabuhan Orang-orang di sini tiap malam pun sampai juga orang-orang Sedangkan bersihnya ini munggu rumput panjang Suyanto menambahkan sampah yang berada di areal Tugu Proklamasi Riau diakibatkan oleh pedagang ataupun masyarakat yang duduk datang ke Tugu tersebut Dari Tanjung Pinang ke Pelawan Riau, Muhammad Holul melaporkan